Kerbau adalah salah satu ternak ruminansia yang semakin hard, semakin menurun populasinya di Kabupaten Jepara. Penurunan populasi kerbau disebabkan oleh adanya mekanisasi pertanian, sehingga kebutuhan tenaga kerbau untuk pembajak sawap sudah jauh berkurang digantikan oleh traktor. Namun demikian tenaga kerbau masih sangat diperlukan di areal persawahan yang kontur tanahnya tidak mendukung dilaksanakan mekanisasi pertanian seperti di daerah persawahan Desa Guosobokarto. Penurunan populasi kerbau juga disebabkan tidak populernya konsumsi daging kerbau di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Rendahnya masyarakat untuk beternak kerbau juga menjadi salah satu penyebab semakin turunnya populasi kerbau di Kabupaten Jepara, turunnya minat beternak kerbau disebabkan beberapa hal antara lainnya. Satu, tidak adanya kebebasan memandikan kerbau di sungai. 2. Tempat kandang yang sekarang sudah digusur dikarenakan adanya normalisasi sungai S.W.D. 2. Gak perlu usaha yang lebih untuk meningkatkan lagi minat masyarakat dalam beternak kerbau. Kampanye beternak kerbau dan peningkatan konsumsi daging kerbau perlu dilakukan di wilayah Kabupaten Jepara, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Para peternak menyedot atau menimba air untuk minum dan memandikan kerbau setiap hari. Dan normalnya kerbau akan dimandikan sebanyak 3-4 kali. Setidaknya, satu drum besar sehari merupakan satu porsi minuman. Bagi kerbau-kerbau milik Bapak Temun, salah satu peternak kerbau di kelompon tani ternak makmur desa Gua Sobokerto. Karena pompa air diperoleh dari menyewa, maka seluruh peternak dikenakan iuran sebesar 10.000 rupiah. Untuk ambil air di sumur untuk memandikan dan memberi air minum setiap hari, sedikitnya 70 peternak melakukan dalam sistem pemandian seperti ini. Sementara itu, informasi yang belum pasti dari Pemdes Desa Gua Sobokerto dan Balai Besar Jawa Tengah melarang peternak untuk memandikan kerbau ke sungai selama 3 tahun lebih, bahkan tidak diperbolehkan sama sekali. Dengan alasan merusak tanggul sungai yang baru dibangun, para peternak kerbau mengeluhkan ketersediaan air di area Ngadang Kerbau. Bahkan kata Kepala Desa Setempat, jumlah kerbau saat ini jauh berkurang karena kekuarangan air akibat normalisasi sungai SWD 2. Kepada dinas terkait kami selaku para petern kerbau desa Gua Sobokerto, minta solusi agar hewan kerbau di Kabupaten Jepara tidak punah. Dan salah satu atau sebagian masyarakat desa Gua Sobokerto adalah petani dan peternak kerbau. Terima kasih telah menonton!